Kembali bersama kami dalam Berita TV mempemirsa proses belajar di tahun ajaran 2020-2021 dimulai. Pondok pesantren Muhammadiyah Kuala Madu Langkat mulai menggelar pembelajaran awal untuk santri baru pada pekan ini. Sebelumnya pimpinan wilayah dan manajemen pondok melakukan kegiatan Sapa Santri melalui Zoom Meeting dengan 3.900 santri Sanawiyah dan Aliyah. Tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada Senin awal pekan ini. Sebanyak 390 santri baru Sanawiyah dan Aliyah mulai mengikuti proses belajar dengan menggunakan teknologi informasi seperti Zoom Meeting dan teknologi belajar jarak jauh lainnya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan asistensi untuk pembekalan tenaga pendidik pondok untuk terampil menggunakan media IT dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Proses peningkatan kompetensi guru dan penguatan kurikulum akan terus dilakukan agar lulusan pondok pesantren Muhammadiyah Kuala Madu dapat sejajar dengan lulusan pondok pesantren yang sudah lebih maju. Rektor Umso Agusani yang juga bendahara pimpinan wilayah Muhammadiyah berharap penguatan kompetensi tenaga pengajar dan kurikulum dapat terus dilakukan. Ada beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi kita, terutama evaluasi guru-guru pesantren. Kita berharap bagaimana output dari lulusan pondok pesantren kita bisa mempunyai daya saing yang tinggi dan tidak kalah dengan pesantren-pesantren lain ataupun sekolah-sekolah segera. Tentu evaluasi kurikulum akan kita lakukan secara bertahap sesuai dengan nantinya rencana-rencana tahunan yang telah disusun di pondok pesantren yang kita-kita ini. Penumpangan program kumpulan pondok seperti kebahasaan, inter-brill, pondok, teknologi informasi yang diasiswa. Kita berharap meniliki dua bahasa, begitu mereka keluar dari pondok, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab, ini adalah merupakan penegaran pada kita. Maka waktu itu nantinya kita akan menyusun program-program ini selama para santri dan satunya kita di pondok untuk penguatan dua bahasa. Dalam acara Sapa Santri, dilakukan pengenalan Ustadz dan Ustadzah dilakukan dengan Zoom Meeting. Selain Rektor Umsu, hadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Simsa Nasution, Kepala Pondok Pesantren Ibrahim Gultom, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Muhammad Korib, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Irwan Syahputra dan Muttolib, Pimpinan Pondok Ustadz Ramdhani, Kepala Sanawiyah Pujiono, dan Kepala Aliyah Waliyah Ditarigan. Dari dialog dengan Zoom Meeting itu muncul keharuan karena rata-rata santri bertanya kapan mereka bisa masuk ke pondok. Sementara regulasi akibat COVID-19 belajar tatap muka masih belum mendapat izin dari pemerintah. Masnal Rifai, Saiful Hadi memberitakan dari Kuala Madu Langkat, Sumatera Utara.